Hemai sejahtera bagi kamu, semua Muslim tidak dapat membela fakta material yang disajikan dalam video ini, berdasarkan Al-Quran. Jadi, umat Islam ingin video ini dihapus dari Youtube. Muslim sering memberitakan bahwa Muslim adalah orang yang tunduk kepada kehendak Allah. Tapi definisi ini dari Muslim tidak akurat karena Allah tidak terlibat dalam Qiblat Islam di mana setiap Muslim harus berdoa untuk arah tertentu dari doa atau Qiblat yang akan menyenangkan Muhammad. Muhammad sendiri berdasarkan Quran Al-Baqarah 2 ayat 144. Muhammad dilaporkan, berdoa kepada Qiblat dari ahli kitab untuk waktu singkat, seperti yang tersirat dalam Quran Al-Baqarah 2 ayat 142, di mana Muhammad disebut orang-orang Yahudi yang bodoh untuk mempertanyakan mengapa Muslim berpaling dari Qiblat Yahudi, tapi biarkan Muslim merasionalisasi tentang isu ini mengapa Muhammad mengikuti Qiblat Yahudi di tempat pertama jika Yahudi Qiblat yang salah? Bagaimana bisa Allah menjadi Allah yang benar jika Yasesat Muhammad menggunakan Yahudi Qiblat berasal dari hawa nafsu mereka? Jika Qiblat Yahudi adalah yang pertama Qiblat bahwa Yahweh Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman di Yerusalem, mengapa Allah Sesat Muhammad untuk kembali ke pra-Islam Qiblat? Mana beberapa 360 berhala yang pernah disimpan di dalam kabah? Islam Qiblat adalah Qiblat yang kafir digunakan oleh orang-orang Arapagan di Mekah berdasarkan Quran Sabah 34 ayat 44-45, Al-Qasas 28 ayat 46, Asajdah 32 ayat 2-3, Danud 11 ayat 49 di mana tidak ada kitab suci dan tidak ada pemberi peringatan yang dikirim ke nenek moyang Muhammad sebelum dia. Keempat ayat-ayat Al-Quran membantah klaim palsu muslim bahwa Abraham dan Ismail Ibrani berwisata 1222 km dari Hebron di Israel ke Mekah di Arab Saudi. Bahkan, petra kota kuno di Jordania adalah tempat yang paling mungkin hagar dan Ismaek mengembara ke situs yang 138 km dari Hebron di Israel. Abraham dilaporkan dalam bahasa Ibrani buku Yaser, naik untanya dan mengunjungi putranya Ismail Ibrani dan kembali ke rumah sebelum matahari terbenam. Tidak seorang muslim pun bisa menjawab secara logis mengapa reruntuhan candi di peta tidak Qiblat asli dari Nabataens atau orang-orang Arab? Mengapa kuil kabah tidak dibangun dalam Medina sekitar 893 km dari Hebron tapi sekitar 330 km lebih ke selatan di Mekah? Bahkan, Quran sendiri mengatakan bahwa Allah mengutus ada pemberi peringatan ke Mekah ketika Muhammad sedang membaca Quran Sabah 34 ayat 44-45 Wahyu Mekah. Kemudian Muhammad membacakan Al-Kasas 28 ayat 46 Wahyu Mekah bahwa tidak ada pemberi peringatan telah datang sebelum dia juga tidak engkau di sisi gunung tur ketika kita dipanggil Musa. Namun, engkau dikirim sebagai rahmat dari Tuhanmu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kepada siapa tidak ada pemberi peringatan telah datang sebelum kamu. Agar mereka dapat menerima nasihat, tanda kutip, Quran 32 ayat 2-3 kata Wahyu Kitab dimana tidak ada keraguan dari Tuhan semesta alam atau mereka mengatakan dia telah dipalsukan itu. Nah, itu adalah kebenaran dari Tuhanmu bahwa engkau dapat menegur orang-orang kepada siapa tidak ada pemberi peringatan telah datang sebelum kamu agar mereka dapat menerima bimbingan, tanda kutip. Quran Hud 11 ayat 49 mengatakan, seperti yang beberapa cerita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, sebelum ini, tidak engkau atau orangmu mengenal mereka, tanda kutip. Tersebut di atas empat bagian kolektif mengkonfirmasi bahwa Nenek Moyang Muhammad tidak diberikan kitab suci untuk membimbing mereka dan membangun kabah rumah ibadah. Jadi, kiblat Islam berasal dari akar pagan dari orang-orang Arab yang membangun kabah untuk menyembah berhala sebagai beberapa 360 berhala yang disimpan di dalamnya. Menghancurkan berhala di dalam kabah tidak menguduskan kuil pagan untuk menjadi kiblat dari Tuhan yang Maha Esa. Yerusalem kota dipilih oleh Yahweh Allah sendiri yang berbicara kepada Raja Salomo untuk membangun rumah pertama baginya. Tetapi Muhammad tidak membangun kabah pertama di Mekah untuk Allah. Singkatnya, semua muslim adalah pra-Islam kiblah musyrik. Tidak ada jalan keluar bagi umat Islam untuk membebaskan mereka dosa kiblat penyembahan berhala. Abraham tahu itu untuk bersujud di hadapan berdiri gambar seperti kuil kabah adalah penyembahan berhala. Namun setiap bersujud muslim untuk tidak kota Yerusalem tapi kiblat dari Arab pagan. Selanjutnya, Allah dari Quran melarang umat Islam untuk menggunakan kiblat Yahudi di Yerusalem dengan memperingatkan mereka dalam kata-kata. Dan bahkan jika kamu membawa kepada mereka yang telah menerima kitab semua jenis isyarat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Juga tidak bisa engkau menjadi pengikut kiblat mereka. Atau beberapa dari mereka pengikut kiblat orang lain. Dan jika engkau harus mengikuti keinginan mereka, atau kiblat, setelah pengetahuan yang telah datang kepadamu, maka pasti yang engkau dari orang yang berbuat jahat. Tanda kutip Quran 2 ayat 145 piktal terjemahan. Setiap muslim mengikuti kiblat dari Muhammad untuk doa. Sekarang sesungguhnya kami akan membuat engkau berubah dalam doa, menuju kiblat yang sayang kepadamu. Tanda kutip Quran 2 ayat 144 piktal terjemahan. Berdasarkan Quran Al-Imran 3 ayat 81. Seorang utusan kemudian seperti Muhammad harus mengkonfirmasi atau setuju dengan kitab suci dalam kepemilikan mantan nabi sebelum dia. Seperti Muhammad berubah arahnya doa dari kiblat Yahudi sendiri pra-islam kiblat. Maka semua doa dan doa muslim voidable ini adalah masalah bagi umat Islam sebagai ibrani seperti Ibrahim. Ismail, Isaac, Yaakub dan Sukut telah berdoa kepada Tuhan Allah tanpa kiblat di Israel. Hanya Raja Salomo membangun baik pertama untuk ibadah di Yerusalem dan Nabi Daniel yang dihadapi kota Yerusalem ketika ia berdoa di Babel. Namun Allah memuji mereka yang mereka akan menerima rewat verse mereka. Mereka akan menuai buah dari apa yang mereka lakukan dan kamu apa yang kamu lakukan. Dari jasa-jasa mereka tidak ada pertanyaan dalam kasus Anda. Tanda kutip Quran Al-Baqarah 2 ayat 141. Muslim diajarkan dalam Islam bahwa doa-doa mereka kepada Allah akan gugur jika mereka telah berdoa kepada salah satu kiblat dengan varian sebagai besar sebagai 180 derajat seperti Yerusalem di utara dan Mekah di selatan. Aku ingin tahu apakah Muslim setelah membaca artikel ini masih yakinnya iman yang benar atau salah. Menurut pendapat saya, Allah telah mengkonfirmasi bahwa Ibrani akan menuai buah dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan orang-orang yang disebut Muslim? Ketika Adam dan Hawa diberitahu untuk tidak makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yahweh Allah memberi mereka kehendak bebas untuk merasionalisasi dan memutuskan apa adalah pilihan terbaik dalam hidup mereka dengan analogi yang sama. Kiblat Yahudi dikonfirmasi untuk menuai buah dari apa yang orang Ibrani lakukan. Tapi kiblat Islam tidak memiliki konfirmasi dari Yahweh Allah bahwa umat Islam akan menuai buah dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana jika Allah yang diizinkan Muhammad untuk mengubah wajahnya ke kiblat yang akan menyenangkan Muhammad sendiri adalah Lucifer yang menyamar? Lucifer telah menyamar sebagai ular yang bijaksana dan tampan untuk menipu Hawa di Taman Eden. Yahweh Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa untuk dicobai Lucifer untuk menguji mereka jika mereka mematuhi Yahweh atau Lucifer. Yahweh Tuhan mengizinkan umat Islam untuk tergoda untuk menguji apakah mereka memiliki kebijaksanaan untuk memilih kiblat terbukti bahwa akan menuai buah dari imbalan atau mengikuti kiblat yang akan menyenangkan Muhammad sendiri. Saya tidak nyaman dengan Islam karena Allah berfirman, sekarang akan kami mengubah kamu ke kiblat yang akan menyenangkan kepadamu. Muhammad Tanda kutip Quran Al-Baqarah 2 ayat 144 Yusuf Ali Translation Piktol diterjemahkan frase seperti Sesungguhnya kami akan membuat engkau berubah dalam doa menuju kiblat yang sayang kepadamu. Dari contoh kehidupan malam yang mengambil dan memakan buah terlarang yang akan menyenangkan dirinya sendiri dan memberi juga untuk Adam, mereka berakhir di dosa. Kita harus belajar bahwa apa yang berkenan kepada diri sendiri atau sayang untuk diri sendiri bisa berubah menjadi dosa dan tidak mentaati Allah SWT untuk menyimpulkan. Semua muslim mengikuti Islam kiblat peramuhammad yang akan menyenangkan Muhammad sendiri, ala setuju bahwa kiblat yang digunakan oleh Abraham, Isaac dan Iyakubah akan menuai buah dari apa yang mereka lakukan. Tapi Yahweh Tuhan tidak mengkonfirmasi bahwa kiblat Islam Muhammad akan menuai buah dari apa yang mereka lakukan. Anggapan kaum muslimin bahwa Allah dan Yahweh Allah adalah Tuhan yang sama, tidak berdasar. Muslim harus berpikir dua kali tentang kiblat asli yang akan menuai buah untuk memastikan. Saya tidak akan memeluk Islam karena kiblat dari Muhammad adalah asal pagan dan tidak ada jaminan bahwa doa menuju kiblat Muhammad harus dihormati oleh Yahweh Allah dan Bapak Yesus Kristus. Muslim memiliki setiap hal kehilangan jika semua doa mereka adalah kekosongan dalam hidup mereka. Dalam Yohanes 4 ayat 22 dan 23, Yesus berkata kepada Woman Persa Samaria Anda menyembah apa yang Anda tidak tahu, kami menyembah apa yang kita ketahui, untuk keselamatan adalah dari orang-orang Yahudi, tapi saatnya akan datang. Dan sekarang di sini, ketika penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran, untuk Bapak adalah mencari orang-orang seperti untuk menyembah dia, tanda kutip PSV. Bahkan, Tuhan Yesus menghapuskan kiblat Yahudi karena ada dua kiblat, gunung Gerizim digunakan oleh Samaria sedangkan Yerusalem digunakan oleh orang Ibrani. Dalam Lukas 16 ayat 13, Yesus berkata, Tidak ada hamba dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada satu dan menghina yang lain. Anda tidak dapat melayani Allah dan uang. Tanda kutip PSV, Tuhan Yesus telah diklasifikasikan uang adalah idola, Anda tidak dapat melayani Tuhan dan berhala. Apapun yang ditinggikan di atas Allah sendiri, adalah penyembahan berhala. 1 Timotius 6 ayat 10, Paulus mengatakan, untuk cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kiblat Muhammad adalah penyembahan berhala karena ia ditinggikan kiblatnya di atas kiblat Yahudi yang Yahweh Allah yang diberikan kepada Raja Salomo untuk Ibrani. Muslim akan begitu takut sekarang bahwa mereka telah terlibat dalam kiblat penyembahan berhala sejak hari mereka diajarkan untuk sujud dan berdoa ke arah idola kabah. Jadi, umat Islam tidak suka video ini karena akan menyebabkan mereka kehilangan iman dan meninggalkan Islam. Hati-hati, Muslim ingin video ini untuk dihapus dari Youtube. Salam